Ibu pembohong, kata Komeng. Betul. Seorang ibu dalam hidupnya membuat banyak kebohongan. Saat makan, jika makanan kurang, ia akan berikan makanan itu kepada anaknya dan berkata, cepatlah makan. Ibu tidak lapar. Waktu tersisa hanya ikan dan daging, ia pun berkata, ibu tidak suka daging, makanlah nak. Tengah malam saat dia sedang sakit menjaga anaknya yang sakit, ia akan berkata, istirahatlah nak, ibu masih belum mengantuk. Saat anak sudah lulus, bekerja dan mengirim uang untuk ibu, ia berkata, simpanlah untuk keperluanmu nak, ibu masih punya uang. Saat anak sudah sukses menjemput ibunya untuk tinggal di rumah besar, ia selalu berkata, rumah tua kita sangat nyaman, ibu tidak terbiasa tinggal di sana. Saat menjelang tua, ibu sakit keras, anak akan menangis, ibu masih tetap bisa tersenyum sambil berkata, jangan menangis, ibu tidak apa-apa. Itulah kebohongan terakhir yang akan dibuat oleh ibu. Tidak peduli seberapa kaya kita, seberapa dewasanya kita, ia selalu menganggap kita anak kecilnya, mengkhawatirkan diri kita, tapi tidak perlu, dan tidak mau anak-anak mengkhawatirkannya. Semoga semua anak di dunia bisa menghargai setiap kebohongan ibunya. Ibu, percayalah di dalam doa kami, anak-anakmu, namamu pun tak pernah putus, kami sebut. Kami terlahir dari cinta, dan cinta itu, ibu. Kami terlahir dari cinta,